Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerumunan pada Hari Raya Idul Adha, masyarakat diminta tidak membagikan daging kurban di tempat pemotongan. Panitia disarankan untuk mendata masyarakat dan mengantar langsung daging kurban ke rumah warga yang berhak menerima. Ini bertujuan untuk menghindari potensi penyebaran virus COVID-19. Sesuai dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian menggagak jarak antar orang, physical distancing, dan juga saya kira pembagian juga sebaiknya diantar. Di antar ke rumah penerima ataupun tempat tertentu yang jumlah si penerimanya tidak terlalu ramai. Pada tahun 2019 tercatat jumlah pemotongan hewan kurban sapi di Kalbar mencapai 5.795 ekor, sementara kambing sebanyak 4.311 ekor. Kepala Dinas Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kalbar memprediksi, pada Hari Raya Idul Adha jumlah pemotongan hewan kurban tidak mengalami peningkatan. Bahkan cenderung menurun yang diduga karena faktor ekonomi akibat terdampak COVID-19. Tahun ini tentu kita tentu berharap ya, hewan kurban kena ini bagian daripada ibadah ya, karena semakin tinggi tentu itu mencerminkan ketaatan ya, para masyarakat untuk menjalankan wajiban ya, karena ini agak berbeda. Namun demikian tentu saja ya, situasi ekonomi pun berpengaruh ya, sehingga kalau misalnya tahun ini stagnan saja itu sudah bagus. Indikatornya kemarin pada saat hidul fitri, pemotongan hewan sapi, walaupun bukan pekorban, tapi untuk konsumsi hidul fitri itu memang sedikit di bawah tahun lalu. Tahun ini panitia pemotongan hewan kurban juga telah diimbau untuk menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan demi mencegah potensi penularan virus.